PT.PAL ternyata pernah mengeluarkan konsep kapal helikopter karir atau bila diterjemahkan adalah kapal pengangkut helikopter tentu bukan tanpa alasan PT.PAL meracik kapal yang diperkirakan bobotnya mencapai 35.000 ton salah satunya adalah manfaat serba guna yang dimiliki kapal sebesar ini selain peran tempur fungsi lain contohnya adalah untuk misi kemanusiaan PT.PAL sendiri sebenarnya sudah memiliki fasilitas mendukung yaitu dok apung dengan kapasitas 50.000 ton selain itu PT.PAL juga merancang kapal pengangkut helikopter ini akan dibangun dari basis lambung kapal kargo star 50 bisa dibilang separuh pekerjaan sudah dikerjakan nama star 50 sendiri tak perlu lagi diragukan keandalannya terbukti sejumlah negara asing tanpa ragu membelinya merucuk daripada data PT.PAL ada lebih dari sekitar 4 kapal star 50 yang dibeli oleh negara luar tantangan lumayan berat datang dari segi integrasi sistem pada kapal sebagai contoh untuk sistem navigasi sistem ini bukan cuma digunakan dari permukaan ke permukaan melalui juga permukaan ke udara sebagai perangkat untuk memandu heli saat mendarat bila merujuk pada konsep yang pernah ditampilkan oleh PT.PAL helikopter karir buatan PT.PAL ini sanggup menampung 5 heli di atas deck plus sebuah lagi di deck belakang yang sekaligus berfungsi sebagai jalur keluar masuk heli sekelas bel 412 menuju hangar sesuai spek yang ada dengan kapasitas angkut 16 heli sisa heli dipastikan terparkir di dalam hangar di bawah deck utama masih setelang daya angkut kapal ini juga sanggup membawa 450 pasukan 60 unit rampur lapis baja dan 200 kendaraan biasa patut diperhatikan dari sudut pandang militer kapal sekelas helikopter karir masuk dalam daftar aset vital artinya dalam kondisi perang lawan dijamin bakal mengincar sebagai target utama hal hasil untuk sistem pertahanan baik pasif maupun aktif mesti berteknologi tinggi sistem pertahanan udara misalnya bisa dipilih dengan kategori fungsi ganda baik itu meriam atau rudal dalam skala pertahanan titik sampai kelas menengah sanggup dioperasikan sebagai aksinal penghantan pesawat maupun rudal lawan perangkat ini selanjutnya diintegrasikan dengan radar peringatan ini tak boleh dilokapkan pula adalah kemampuan tempur bawah permukaan sonar berperan sebagai alat pendeteksi sementara untuk mengejar target bisa menggunakan armada heli yang ada di kapal dengan kelengkapan torpedo terakhir untuk menghadapi target kapal permukaan sejumlah kapal sekelas yang banyak beredar di dunia juga dibalik kali dengan rudal permukaan ke permukaan tugas seperti ini sebenarnya bisa pula dilakoni oleh armada heli yang dipasang rudal antikapal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati